Inilah masyarakat desa Silando, yang mana yang kebijakan hanya pemerintah kabupaten Tapani Lutara membuat kebijakan sendiri tanpa musyawara desa Huta Ginjang dengan desa Silando dibuat buat atas antara desa Silando dan Huta Ginjang. Padahal sebelumnya kami sudah dipanggil satu desa Silando, satu desa Huta Ginjang. Ternyata usulan yang kami perbuat dari desa Silando tidak digubris oleh Bapak Bupati Tapani Lutara. Hanya permintaan yang dari desa Huta Ginjang yang diterima oleh Bapak Bupati. Menurut kami di atas meja Bapak Bupati untuk membuat sebagai keputusan membuat batas di desa Silando. Inilah keputusan Bapak Bupati yang kami tolak. Kami semuanya masyarakat desa Silando menolak perbuatan Bapak Bupati. Setuju! 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 Merdeka! Fakta yang kami sampaikan ke Pengkap Kabupaten Kapani Lutara. Ada surat tahun 1951 yang ditandatangani oleh asisten SMP Dana Kecamatan Muara. Dan yang kedua, ada surat tahun 1962 yang ditandatangani oleh Bupati SM Siman Jutak juga tidak diterima. Yang ditetapkan cuma total batas desa tahun 1900, tahun 2019. Itu yang selalu ditetapkan menjadi total batas desa. Makanya dengan ini kami tolak yang diputuskan oleh pemerintah Kabupaten Tapani Lutara bahwa total batas tersebut kami tolak. Setuju! 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 Latu, dua, tiga! Setuju! Setuju! Saya Daniel Kusunggu, Sarjana Hukum, praktisi dan juga kuasa hukum dari masyarakat desa Silando. Terkait penetapan batas desa yang diterbitkan oleh Bupati Tapani Lutara dan jajarannya, kami melihat bahwa penetapan batas desa tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah dan tidak mencerminkan dari keadilan. Nah, perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa penetapan batas desa tersebut sudah melanggar koridor yang ada. Di mana sebelumnya kami sudah menolak penetapan batas desa. Ketika pertemuan dilakukan di Simpangwara, kami pernah menolak penetapan batas desa. Penetapan batas desa yang kami tahu harus mengacu kepada Permendagri. Namun dalam penetapan batas desa ini tidak ada dilakukan sesuai dengan syarat Permendagri tersebut. Oleh karena itu, kami menilai bahwa penetapan batas desa tersebut tidaklah sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana mungkin ada tanah yang sudah terbi sertifikat. Ya, tanah sudah terbi sertifikat. Proses penerbitan sertifikat tersebut juga adalah dari desa Silando. Sebelum dikeluarkan oleh WPPN. Tetapi, tanah tersebut dan bangunan tersebut saat ini dengan penetapan batas desa menjadi wilayah administrasi desa Utak Ginjar. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan fakta. Ibu ini adalah salah satu pemilik... Betul. Ibu ini adalah salah satu pemilik sertifikat. Beliau adalah warga desa Silando pemilik sertifikat. Tetapi, dengan penetapan batas desa yang dikeluarkan oleh Bupati Tapan Utara, maka tanah ibu ini yang tadinya adalah tanah masuk wilayah desa Silando menjadi desa Utak Ginjar. Apakah penetapan batas desa tersebut berasalkan fakta yang dilakukan oleh Bupati? Tentu tidak. Selain itu, ada fakta-fakta sejarah lagi yang lain di atas tanah tersebut. Dan tanah yang menjadi penetapan batas desa yang dikeluarkan oleh Bupati, itu sudah dikelola oleh masyarakat desa Silando ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu, kami sore ini, masyarakat desa Silando, meminta kepada Bupati Tapan Utara dan jajaran musbida, merevisi, menolak. Dan kami menolak penetapan batas desa dan merevisi atas penetapan batas desa tersebut. Terpadak kepada DPRD Tapan Utara, kami mohon agar hal ini menjadi tugas utama DPRD Tapan Utara, bila perlu dilakukan rapat dengan pendapat, supaya tidak terjadi konflik di antar masyarakat. Kalau hal ini tidak segera ditindaklanjuti oleh jajaran pengkap Tapan Utara, beserta unsur musbida, kemungkinan akan terjadi konflik orijontal antar desa. Yang mana selama ini peradaban masyarakat, hubungan sosial, hubungan kekerabatan, kekeluargaan antar desa Utaginjang dan desa Silando, rukun, baik, berjalan dengan baik. Tetapi dengan terbitnya penetapan batas desa, dapat berdampak konflik yang negatif, konflik orijontal, dan mungkin akan terjadi perselisian yang akan mengakar sampai seumur hidup. Oleh karena itu, kami minta kepada Bapak Bupati beserta jajaran, segera merevisi penetapan batas desa, dan kami menolak penetapan batas desa tersebut. Sekian dan terima kasih. Horas! Horas! Luar yang kami hormati, Ibu inilah warga desa Silando, tanpa sepengetahuan kepala desa Silando, bisa menjadi warga masyarakat desa Utaginjang. Masih banyak lagi bukti-bukti yang kami bisa kami sampaikan atau kami utarakan. Seperti yang dikatakan Bapak, Raja Gugug tadi, inilah Ibu ini, tanpa sepengetahuan kepala desa Silando, bisa menjadi warga desa Utaginjang. Dan satu lagi, ada yang paling aneh kami pikirkan masyarakat desa Silando, ada tiga rumah, yang dua masyarakat desa Silando, yang di tengah rumah kopel, bisa jadi warga desa Utaginjang. Dari sinilah kami, merasa bingung, tentang penetapan batas desa, tentang kepemimpinan penetapan, dan kelicikan kepala desa Utaginjang. Sekian dan terima kasih yang bisa kami sampaikan dengan secara sesingkat-singkatnya. Selanjutnya bisa kami tunjukkan, sebagai tanah milik kami, tanah desa Silando, sertifikat dan surat yang banyak kami tunjukkan, kami siap untuk menunjukkan, bukti-bukti tersebut. bukti-bukti tersebut. Terima kasih. Muala lima. Horas. Horas.